Bagaimana cara mengobati penyakit sering mengantuk Ketika membaca, berzikir, berdoa atau kajian Dan sering ketiduran sholat subuh Ya para jemaah sekalian mengantuk ini Ya ini banyak pertanyaan Ya Ustaz saya kalau kajian sering mengantuk Memang orang itu begitu ya Seperti padi Semakin berisi semakin Kalau pas kajian mirip padi Semakin berisi semakin nunduk gitu Banyak pertanyaan Kalau kajian sering mengantuk Apa sebab mengantuk? Ada dua sebabnya Yang pertama sebab psikologis Karena kita tidak fokus Tidak tertarik dengan hal tersebut Karena kita kurang tertarik Kalau kita tidak tertarik Maka kita akan bosan Ketika kita jenuh Maka kita akan mengantuk Fokus kita berkurang Ya jadi ketika orang ngantuk Dalam ketika kajian Berarti memang sedang tidak tertarik bagi dia Kajiannya tidak menarik Dan mungkin dia belum mendapatkan hidayah Taufik lezatnya ilmu Ya tidak tahu ini Bawasannya ini Bermanfaat ilmu ini Ya jadi Kalau itu Kalau pertama sebab psikologis Kemudian sebab yang kedua Mengantuk memang karena sebab penyakit Ya intinya mengantuk adalah Karena kurangnya aliran darah ke otak Itu menyebabkan mengantuk Oleh karena itu Kenapa setelah makan kita mengantuk? Karena setelah makan Mayoritas aliran darah ke perut Berkurang ke otak Jadinya mengantuk Ya dan apa yang menyebabkan aliran darah ke otak Berkurang sebabnya banyak Bisa karena mungkin kolesterolnya Menghambat Saluran darah Bisa juga karena Gula darah Ya gula darah Saingan dengan gulanya Jadi intinya yang menyebabkan Mengantuk adalah Kurangnya konsentrasi Dan beberapa hal-hal yang menyebabkan Aliran darah ke otak itu berkurang Tapi kebanyakannya adalah itu Karena kurang konsentrasi Ya mudah-mudahan tidak banyak yang seperti Padi ketika kajiannya Semakin berisi Semakin menunduk Demikian Selamat menikmati Selamat menikmati